Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan saya di TNB channel Terima kasih telah menonton Baik teman-teman pada video kali ini Dealer Hino Hibindo ada penjualan 1 unit Hino Ranger seri 500 ya Itu adalah Hino SG280TH yang sudah Euro 4 Oke jadi kita akan coba mereview sedikit ya Untuk spesifikasi dari Hino SG280TH ya teman-teman Jadi untuk 1 unit Hino SG ini Sudah terjual ke customer atas nama PT TaskPower ya Oke jadi untuk mobil SG ini adalah Hino Angle 4x2 ya teman-teman Kita lihat lebih dekat disini Nah disini ada logo SG280TH 280 untuk PS nya TH untuk traktor head atau trailer ya Oke mari kita bahas satu persatu Untuk SG ini dia kabinnya warna hijau tua ya Disana ada grill atau rambang Dari Hino 500 Jangan lupa dengan logonya ya teman-teman ya Di sebelah sini Logo Hino yaitu Yang sudah chrome ya Kita terpasang belakang sebelah sana Nah ini untuk logo ya Logo juga Hino 500 Euro 4 yang sudah timbul Di sebelah kanan ada logo Hino juga timbul ya teman-teman Oke Untuk lampunya Masih sama seperti Hino 500 Dia menggunakan lampu headlamp reflektor Yang masih menggunakan polam halogen ya Sebelah sini dia Untuk lampu fog lampnya Bentuk bulat teman-teman Juga menggunakan lampu halogen ini teman-teman Di sebelah kiri dan sebelah kanan Oke Untuk spionnya Di sebelah kanan untuk melihat ke belakang Dan sebelah kiri Ada 3 piece Melihat bagian depan Bagian belakang Dan juga untuk yang bawah Melihat bagian pintu ya Untuk di bagian sini Ada grill Untuk membantu menjepitkan kabin Untuk bedwipernya sebelah sini Untuk lampu usen ada Dua ya Di bagian depan Di sebelah kanan dan kiri Dan juga di bagian pintu teman-teman Handle pintunya di sebelah sini ya Handle pintu Ini untuk door locknya Nah disana ada stiker Ranger Oke Jadi untuk bandnya sendiri Dia ukuran remi adalah 22 inch Ini bandnya dia merek Michelin ya teman-teman Ini kebetulan adalah band radial 11 R22.5 Untuk di bagian sebelah sini ya Bagian samping sebelah kiri Ada handle Cabin yang membantu untuk menjepit kabinnya Untuk handle pegangannya sebelah sini Untuk menjepit kabin Untuk kakinya dia 12 volt x 2 ya teman-teman Dapur akinya Itu adalah reservoir untuk minyak core steering Nah ini Tampilan mesinnya ya Mesin Kameneral J08EWD Oke jadi untuk di bagian sini Dia sudah dapat Perisai ya Pengaman Unit Di sebelah kiri dan sebelah kanan ya teman-teman Jadi memang ini sudah bawaan Dari pabrik Ini aluminium ya teman-teman Kalau dudukannya Ini dudukannya besi nih Aluminium di bagian atas dan di bagian bawah Untuk tangki solarnya dia Kapasitasnya 200 liter Gunakan BPM Dengan super maksimal 50 BPM Untuk standar emisi Euro 4 Untuk penyaringan bahan bakar Di sini Dia menggunakan Dua filter solar di bagian bawah Ini filter solar element ya Dua kali dan juga Di bagian mesin Ini teman-teman Satu Filter solar di bagian mesin Ini elemen juga ya Dalamnya ya Jadi ada Tiga kali penyaringan bahan bakar Untuk Hino Euro 4 yang tipe Traktor head SG280 TH Oke itu untuk bagian Bahan bagangnya Untuk jumlah bahannya sendiri Mari kita hitung ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Jadi Jumlah bahannya Enam Sama Harusnya Tujuh Di bagian sana Cuman karena ada Car carrier Dia Dipindah Di bagian belakang nih Teman-teman Jadi ada Tujuh Peace Nah ini untuk stop lampnya Di sebelah sini ya Sebelah kiri dan sebelah kanan Cuman ini Karena ada modifikasi Dari carouserinya Carouserinya membuat Ini ya Car carrier Jadi Stop lampnya ini Dudukannya dirupa ya teman-teman Nah Ini agak pendek ya Karena Spockboardnya sendiri Juga dia dirupa nih Makanya Dudukannya dia Lebih pendek teman-teman Nah posisinya dia Di bawah situ ya Pada stop lamp Ini Untuk Lampu rem Dan ini untuk Turn ya Atau lampu Oke Kita coba Melihat ke Bagian untuk Interior Inno SK 280TH Nah teman-teman Kalau misal Kesisahan untuk Ngecek nomor Fin atau Rangkanya ya Coba kita buka Ini handal sebelah sini Cara bunganya begini teman-teman Nah Nah ini juga Ada Plat ketrikan ya Ini adalah Pada nomor Rangka Atas asis Di sebelah pintu Pintu sebelah kanan Pintu driver ya Oke Jadi Inno SK Ini dia Sudah menggunakan Bout rote Cuma ada Sepuluh ya Teman-teman Oke Sebelum kita Masuk ke bagian Tadar Kita Melihat dulu Yang sebelah kanan Untuk air intake Sebelah sini ya Untuk suplai Udaranya Ini Filter udara Sebelah sini Nah Ini Ada Apa namanya Perhatian Periksa Saringan udara Secara teratur Sesuai dengan Buku petunjuk Pegangan pengemudi Bersihkan atau Ganti elemen Saringan udara Saat indikator Menyala Merah Nah Untuk indikatornya Itu sebelah sini Teman-teman Nah Ini kalau Misal Dia Kotor Nanti Dia ada Tanda merahnya Ini saya tekan Kalau misal Kondisi filter udaranya Kotor ya Nah Ini kondisinya Karena masih baru Oke Tidikatornya Kalau misal Warna merah Dia Harus Diganti Teman-teman Rekomendasi Ganti ya Untuk di sebelah sini Adalah Untuk Instalasi Supply udaranya Tepung angin Sebelah sini Di sebelah sini Sebelah kanan Untuk Apa namanya Instalasi Pipingnya ya Disitu ada Falep angin Air trailer Di sebelah sana ya Nah Ini falep angin juga Ada Di sebelah sini Oke Nanti Selesai Review Untuk Unitnya Sendiri Kita coba Untuk Melihat Bagian Cargaretnya Seperti apa Oke Disini Ada Atencin juga Perhatian Frame telah Melalui Proses Perlakuan Panas Untuk Hindari Kerusakan Dilarang Mengelas Membuat Tubang Atau Melakukan Pemotongan Pada Frame Jadi Teman-teman Sekalian Jadi Tidak Diberkenankan Untuk Melakukan Pengelasan Atau Pemotongan Pada Frame Atau Sasis Inu Karena Akan Mengubah Sifat Material Oke Seperti Itu Untuk Ini Dilengkapi Dengan Break Teman-teman Pengereman Dengan Sirkuit Ganda Untuk Eurobar Red Semper Belakang Sebelah Sana Sempernya Dia Memang Yang Besarnya Oke Untuk Di bagian Depannya Coba Kita Melihat Sedikit Tolong Teman-teman Nah Bagian Depan Juga Disana Ada Brake Chamber Dan Juga Adjuster Brake Jadi Untuk Eurobar Ini Dia Sudah Atau Slag Adjuster Ya Pair Down Di bagian Depan Sebelah Kanan Dan Juga Disini Ada Radiator Dan Juga Interkuler Cuman Untuk Pengamannya Kemungkinan Ini Belum Ada Ya Oke Kita Kita Coba Kembali Ke Bagian Interior Untuk Kepinnya Oke Untuk Sebelah Sini Dia Sudah Terpasang Untuk Lampu Rotator Bawaan Karuseri Disini Untuk Membantu Pada Saat Naik Ada Handlebar Sebelah Kiri Dan Sebelah Kanan Disini Untuk Handle Kacanya Teman Teman Nah Ini Untuk Asbab Adalah Penyimpanan Di Sini Nah Tor Dream Ini Masih Bawaan Fabric Ya Dia Warna Carbon Hitam Dok Oke Untuk Joknya Sendiri Dia Sudah Air Suspension Ya Teman Teman Bisa Dilihat Sebelah Sana Itu Untuk Balon Air Suspension Jadi Tongomudi Lebih Nyaman Ya Pada Saat Berkendara Oke Disini Ada Dua Buah Footstep Bawah Sama Atas Kita Coba Naik Ya Oke Ini Posisi Sebelum Saya Pontak On Jadi Disini Untuk Setirnya Dia Palang 2 Teman Teman Palang 2 Tombol Klakson Ada Logo H Disini Untuk Podometernya Ya Oke Ada Indikator RBM Sebelah Sana Indikator Angin Dan Sini Untuk Speed Atau Kecepatan Untuk Untuk Kontak On Untuk Di Tengah Adalah Untuk Penunjuk Odometernya Untuk Trip 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 A Trip B Dan Balik K Odoh Untuk Indikator Ini Normal Teman Teman Sebelum Kita Kontak Memang Dia Muncul Nanti Pada Saat Kita Kontak On Ataupun Starter Dia Pasti Hilang Oke Untuk Handle Viper Sebelah Sini Handle Viper Nah Ini Untuk Kontrolnya Pendah Ataupun High Disini Untuk Lampu Asat Excess Sprig Di sebelah Kanan Untuk Handle Lampu Lampu Dekat Lampu Jauh Dan Juga Untuk Lampu Shine Dan Di sebelah Sana Untuk Setelan Gas Atau Tasioner Ini Saklar Untuk Lampu Rotator Oke Dibangin Sini Handle Untuk Brick Trailer Ada Blower Satu Dua Tiga Empat Ini Untuk Kontrol Blower Teman Satu Dua Tiga Empat Bisa Detengar Teman Ini Belum Inklutasi Jadi Masih Blower Kita Mantengan Kembali Disini Ada Satu Tab Recorder Dan Tacho Graph Teman Teman Tacho Buka Nah Tacho Graph Ini Fungsinya Untuk Mengetahui Pengoperasian Kendaraan Seperti Hanya Fuel Consumption Atau Konsumsi Bahan Bakar Ataupun Solar Oke Kita Coba Dutuk Kembali Handbrake Nah Ini Untuk Untuk Handbrake Snyalang Dia Menggunakan Transmisi M009DD Dengan 8 Speed Dengan Gigi Cloud Dan juga Gigi Mundur Ya Ini Untuk Gigi Rendah 1 Sampai Dengan 4 Dan Gigi Tinggi 5 Sampai Dengan 8 Ini Untuk Posisi Indikator Kura-kura Teman-teman Untuk Perpindahan Giginya Dia Menggunakan Handle Di sebelah Sini Untuk High Glownya Ini Posisi Gigi Rendah Kalau 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 kita Naikkan Kesini Ya Ke posisi Gigi Tinggi Jadi Gigi 5 Sama Dengan 8 Kalau Kegi rendah Lagi Kita Kembalikan Sweet Head Low Ke Bawah Untuk Kegi rendah 1 Sama Dengan 4 Oke Cakep Baik Teman-teman Disini Untuk Kondusnya Adalah Mendapatkan Satu Buah Dongkrak Toolset Itu juga Toolset Ada Segitiga Pengaman Disini Ada Tiga Buah Bangku Untuk Driver Satu Untuk Asisten Driver Ataupun Connect Itu Ada Dua Setiap Masing-masing Bangku Dia Mendapatkan Safety Build Ada Hook Sebelah Sana Oke Ketak Sipuan Di Sebagian Tengah Untuk Laci Penyimpanan Bagian Sini Dan Sampisar Sini Untuk Lampu Cabin Untuk On Ini Off Untuk Pintu Oke Kita Matikan Kembali Masih Posisi Kontak On Ini Untuk Posisi Pintu Masih Terbuka Oke Apalagi Oh Ya Ini Ada Apar 1 kg Di bagian Belakang Sini Dan Juga Matras Untuk Istirahat Pengemudi Teman-teman Oke Kita Coba Kontak Ya Nah Sebelum Kontak Untuk Hino 500 Ini Bunyi Klapsanya Seperti Ini Teman-teman Kita Bunyikan Nah Oke Mungkin Sekali Lagi Oke Cakep Ini Masih Standar Fabric Ya Teman-teman Oke Kita Coba Posisi Kontak Dulu Sudah Kontak Dan Juga Kita Stutter Jangan Lupa Pastikan Untuk Safety Handbrake Terangkat Dan Juga Posisi Pre Atau Neutral Oke Kita Start Nah Ini Kondisi Mesin Start Atau Nyala Pada Saat Pitu Terbuka Nah Kita Coba Tutup Nah Posisinya Di dalam Kabin Seperti Ini Teman-teman Nah Ini Coba Kita Nyalakan Untuk Radionya Nah Ini Volume Di mana Coba Kita Cukup Ya Ini Suara radio Di dalam Kabin Pada saat Pintu Tentu Ya Teman-teman Lumayan Kecam Juga Ya Ini Tentu Dari Teman-teman Ya Tentu 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 Oke Kita Mantikan Kembali Mari Kita Coba Kebawah Teman-teman Tentu 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 Kembali Nah Ini Untuk Suara Engine Di Rover Ya Tentu Tentu Sebelumnya Untuk Untuk 扶inya Sendiri Dia Memiliki Tenaga Pover 280 PS Yang Dicapai Pada 1000 Maaf 2500 RPM dan juga memiliki torsi 84 kg yang dicapai pada 1500 rpm kalau tidak salah ya menggunakan mesin 6 silinder yang dikapi dengan ECU dan juga injektor generasi keempat teman-teman jadi untuk injektornya sendiri dia sudah ada material yang tahan terhadap korosi oke cukup kita matikan kembali oke kita tetap kembali ya oke mantap untuk unit baru ini dia mendapatkan service garansi juga ya jadi service garansinya itu adalah 2 tahun atau kilometernya itu 100 ribu kilometer ya untuk waranti service dan juga mendapatkan service gratis 3 kali service teman-teman jadi pada periode 5000 km 20 ribu kilometer dan juga terakhir itu 40 ribu kilometer dia mendapatkan gratis jasa spare part dan juga sublet ataupun pelumas ya teman-teman oke sip mantap keren dah oke cukup membahas untuk unit vino SG280TH euro4 kita coba melihat untuk konstruksi car carrynya ya oke jadi untuk car carrynya sendiri dia memiliki panjang sekitar coba kita lihat agak jauh ya memiliki panjang sekitar kurang lebih 15 meter jadi untuk total panjangnya sendiri dari depan ke belakang itu kurang lebih 17 meter teman-teman ditambah dengan unit oke untuk tingginya sendiri dia sekitar 4,2 meter ya kurang lebih nah ini untuk konstruksinya ya jadi dia ada lantai di bagian bawah dan juga lantai di bagian atas teman-teman nah ini untuk lantainya sendiri bagian atas dia bisa diatur ketinggiannya ya jadi untuk turun naik pada saat loading dari sebelah sana oke disini ada dua buah hidrolik di bagian kiri kanan untuk di bagian tengah di bagian belakang juga ada kanan kiri ya oke untuk supply oil oil hidroliknya dia sebelah sini ya ini tanki oil hidroliknya itu selangnya teman-teman supply untuk mengatur apa namanya ini untuk pressure hidroliknya untuk pto-nya sendiri sebelah sana teman-teman bisa dilihat untuk pto-nya sebelah sana ya nah itu ada selang supply oilnya sebelah sini oke nah disebelah sini krapotnya sudah di UC ya atau diesel oksidation katalis untuk unit tractor head SK280 TH oke ada dua buah bahan strip sebelah sini dan juga ini untuk standnya ya stand penahannya di sebelah kiri dan juga sebelah kanan teman-teman oke mari kita bergerak ke belakang nah ini untuk naik ya ada tangga ya juga teman-teman juga ada tulisan dilarang menumpang berbahaya oke di sini untuk lampu serinya sendiri lumayan banyak ya ada di sebelah kanan dan sebelah kiri di bagian atas juga ada untuk bannya dia double axle teman-teman dengan bannya juga sama dia ini menggunakan rim 22 setengah dengan ban merk GT nah ini kebetulan adalah buatan dari karo seri muncul silengsi bokor oke di bagian belakangnya ada stop lamp di sebelah sini sebelah kanan sebelah kiri dan juga di bagian atas ada dua teman-teman nah ditampak di bagian sini ini ya tampilannya ya memang lumayan panjang teman-teman jadi untuk karir ini karir trailer dia bisa muat 4 sampai dengan 6 unit mobil passenger ini untuk rolling ini membantu untuk menaikkan muatan kita buka dulu teman-teman sini ada tulisan juga jaga jarak ini kita coba buka ini untuk rollingnya ya sebelah sini nah ini nanti nanti ditarik nih teman-teman kalau untuk proses loading ya oke itu ada di bagian kiri dan di bagian kanan sebelah sana disana ada tulisan maksimal 80 km per jam karena ini memang posisi untuk membawa muatan mobil spesial atau khusus ya atau mobil mewah kurang lebih seperti itu teman-teman oke kita coba masuk ke dalam disini ada sling di bagian kiri dan bagian kanan ya dan juga ada brake chamber ada empat buah brake chamber untuk membantu pengereman ya teman-teman jadi ada sistem angin oke nah ini untuk penahan rodanya sebelah sini ya penahan rodanya bisa dilihat dengan roda disebelah kiri dan sebelah kanan dan juga di bagian belakang sana ya oke pantruksnya seperti ini kita coba melihat ke bagian depannya nah untuk disini adalah suplai angin nah bulan ini adalah unit ABS ya teman-teman unit ABS ini itu untuk konektor ABS nya suplai anginnya konektor disini ya dari unit ke trailer oke oke kurang lebih seperti itu review untuk kino SK 280th euro 4 dengan muatan car carrier sepanjang 15 meter oke terima kasih sudah menonton tunggu video saya berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bye